Pemirsa penangkapan dua pelaku pencurian disertai kekerasan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat berlangsung dramatis. Salah satu pelaku dihadiahi timapana selantaran mencoba melawan petugas saat hendak diamankan. Beginilah suasana penangkapan HR salah satu pelaku pencurian disertai dengan kekerasan oleh petugas kepolisian sektor Kalideres di Jalan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Bahkan HR pun sempat berbelit-belit saat polisi menanyakan keberadaan RI pelaku lain yang merupakan otak dari kasus pencurian. Sayang, lantaran sempat melawan petugas, RI terpaksa harus dihadiahi timapanas saat akan diamankan di Jalan Menceng, Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengemankan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Ya, kita berhasil mengamankan dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tadi sore jam 16. Alhamdulillah, tidak sampai 1x24 jam bisa kita amankan dua pelaku dengan barang bukti. senjata tajam, alat kejahatannya senjata tajam untuk menakut-nakuti korbannya. Kini kedua pelaku diamankan kepolisian Kalideres guna mempertahungjawabkan perbuatannya. Selain itu, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Eko Budi, Jakarta. Sembra, ya!